Mulai terjadi pada Jumat malam pukul 20. Kebaran api membuat warga panik, apalagi ada permukiman pada penduduk yang lokasinya berhimpit dengan terminal BBM tersebut. Awal mulanya warga saat itu mencium bau BBM yang sangat menyengat. Sebelum akhirnya ada ledakan yang terdengar dan api hingga asap membumbung tinggi. Api baru bisa dipadamkan pada pukul 2 dini hari tadi. Dugaan sementara penyebab kebakaran adalah kebocoran pipa BBM. Namun hal itu masih akan dikonfirmasi lagi oleh pihak berwenang. Posko Kebakaran Depo Pertamina Pelumpang di Koramil 01, Koja, mengoreksi data jumlah korban tewas tadi malam. Semula tercatat ada 17 orang, namun kini dikoreksi menjadi 13 orang tewas. Data itu telah dimutahirkan petugas gabungan tim evakuasi. Dari 13 orang tewas, 3 di antaranya adalah anak-anak. Korban tewas akibat insiden ini telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati, Jakarta Timur untuk diidentifikasi. Sementara untuk korban luka-luka terdiri dari 46 orang dewasa dan 3 anak-anak. Tentunya Breaking News akan terus mengupdate seberapa banyak jumlah korban meninggal dunia akibat kebakaran yang terjadi di depo Pertamina Pelumpang. Dan proses identifikasi jenazah dilakukan di Rumah Sakit Ersait Sukanto atau Polri Keramat Jati, Jakarta Timur. Proses dilakukan dengan cepat dan cermat agar jenazah segera bisa dikembalikan ke pihak keluarga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!